Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Di rumah atau di kantor? Di kantor. Di kantor di? Mabes. Mabes. Jadi tanggal 8 saudara tidak melakukan set? Tidak. Maria juga ingat kemarin sosok kontroversial yang juga membuat publik gemas akan pernyataan yang repetisi, yang berulang dan membingungkan majelis sakit. TRT Susi. Ah, betul sekali. Susi merupakan asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang kemarin ada ekspresi mereka berperlukan antara Susi dan Putri Chandrawati. Dan juga sempat bersalaman juga dengan Ferdi Sambo. Ini kita lihat pada saat persidangan hari ini di mana Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati menjala di sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. Salah satunya menghadirkan juga IRT Susi yang kembali hadir di tengah persidangan. Berikut ini merupakan detik-detik ekspresi ketika Susi asisten rumah tangga Sambo memeluk Putri Chandrawati. Bisa Anda perhatikan? Apakah ini sebuah gambaran bahwa memang Susi ini setia sekali dengan Putri dan juga Sambo bentuk keakerapan? Kedekatan juga bersama dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nampak ya kalau kita lihat tadi Putri Chandrawati sempat juga mengusap kedua pipi dari ART Susi. Ini nampak ada ya kedekatan di antara ketiga ya. Pada saat memasuki persidangan langsung menuju ke Putri Chandrawati. Refleks ya memeluk majikannya seperti itu Putri Chandrawati. Hari ini sebenarnya Susi juga diperiksa sebagai saksi namun tadi karena posisi audio di persidangan masih tertutup. Kita akan coba menyamakan antara visual dan juga audio Susi. Karena sesungguhnya dari Susi ini banyak sekali ungkapan-ungkapan yang cukup memantik reaksi dari Majelis Hakim. Ingat tidak kemarin ketika Majelis Hakim juga mempertanyakan. Susi ini sebenarnya pakai handspring atau tidak? Kenapa jawabannya terkesan seperti copy paste? Ada yang membisiki padahal tidak ada ya sama sekali? Padahal tidak ada. Nah ini sebenarnya yang menarik juga kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Susi pada persidangan hari ini. Kalau kita berbicara mengenai persidangan hari ini ada juga yang cukup menarik perhatian. Ini adalah Ajudan Deden yang kemudian sempat dimintai beberapa keterangan. Salah satu yang juga sempat menceritakan bagaimana kemudian kedekatan antara dirinya dan juga Yosua. Yang sempat menyampaikan juga beberapa curhatan personal dari Yosua. Kita simak bersama berikut ini. Dia mulai bercerita dengan saya. Kalau tidak salah seperti ini. Dia manggil saya Le. Le, selama ini kau ada punya rasa jenuh atau tidak? Saya bilang gitu. Apa? Punya rasa apa? Rasa jenuh, Yang Mulia. Terus saya tidak terlalu menggubris. Kemudian setelah jalan, baru saya bilang, jangan tanyakan, ada gak sih rasa jenuh gitu kan? Kemudian kalau tidak salah saya jawab yang namanya bekerja, pasti ada rasa jenuh. Saya bilang gitu. Cuman saat itu saya sampaikan harus pintar-pintar mensiasatinya Le. Saya bilang gitu. Jadi kita harus punya target hidup seperti itu. Tahun pertama harus bisa berbuat apa, tahun selanjutnya harus berbuat apa. Terus saya ingat betul Yang Mulia, ketika saya menyampaikan, ya intinya kita harus punya resolusi. Nah dikata resolusi itu Yang Mulia, dia mendampok tangan saya sampai handphone saya jatuh ke kaki Yang Mulia. Nah kalau tidak salah dia sampaikan seperti ini. Nah itu dia. Saya, gue gak punya resolusi Le. Kenapa saya bilang gitu. Saya agak kaget gitu kan, kenapa. Karena dia agak, kenapa gitu kan, agak keras. Seperti itu bilang saya, kenapa ya gitu kan. Habis itu saya lupa pembicarapan lagi. Yang saya ingin itu saya, sempatan saya bilang, makanya kamu nikah. Saya bilang gitu. Kenapa gitu kan. Karena kalau kita melayani pimpinan, fokus kita, konsentrasi kita tentu kepada pimpinan. Tapi untuk diri kita sendiri harus ada yang memikirkan. Seperti itu, kurang lebih Yang Mulia. Gitu kan. Kemudian, Yosua menjawab, kalau tidak salah, nikah sama siapa, dia bilang gitu. Nikah sama siapa juga, Le. Kemudian saya jawab juga. Karena saya tahu, dulu dia pernah punya kekasih itu yang di, saat itu saya belum tahu namanya siapa, yang di Jambi itu gitu kan. Yang bidan itu, Le. Gitu kan. Enggak lah, dia sampaikan seperti itu. Wah, udah enggak. Terus dia sampaikan juga. Makanya lah, kau carikan aku cewek. Oke, ini menarik untuk kita bahas pada catatan demokrasi hari ini. Pemirsa, kami langsung akan memperkenalkan sejumlah narasumber kami. Kita sampaikan, yang pertama ada Bang Roni Talpesi, pengacara dari Terdakwa Richard Eliezer. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Maria. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Martin Sumajuntak, pengacara dari keluarga Yosua. Selamat malam, Bang. Kabar sehat, Bang Martin? Bang Andrew. Sehat, luar biasa. Selain semua TV ini. Iya, soalnya kita punya medan pertempuran lain. Selain ini gitu loh. Jadi, tetap harus ada yang kita perjuangkan juga gitu ya. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Aristo, Pak Garibuan, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, Bang Andrew. Kami juga menghadirkan Wakil Ketua LPSK, Bapak Edwin Partogi. Selamat malam, Bang Edwin. Selamat malam, Bang Andrew Meda dan Maria. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Kemudian ada juga Erman Umar, merupakan kuasa hukum dari Terdakwa Ricky Rizal. Selamat malam, Bang Erman Nurmar. Selamat malam. Baik, kita langsung ke Bang Martin Lukas. Hari ini menyoroti kesaksian dari para ajudan dan juga asisten rumah tangga Sambu. Khusus untuk Daden tadi. Karena sempat ada pernyataan yang membuat Majelis Hakim terpantik untuk mencecar dia soal kepemilikan senjata, soal hubungan dengan Yusua, apakah harmonis. Karena Yusua cepat curhat langsung dengan Daden. Cukup lama juga tadi pembahasan mengenai itu. Oke, bisa langsung tanggapi ya. Silahkan. Pertama mengenai Daden. Daden ini membuat ataupun menyatakan keterangan di depan persidangan katanya mendapatkan curahan perhatian dari Yusua ya. Memang menceritakan orang yang sudah mati itu paling enak. Saya sebenarnya masih punya kartu ya. Mengenai curhatan Yusua kepada kakaknya yang tidak disampaikan di persidangan karena dia sungkan. Ada informasi dari Yusua di tahun 2021 ya kepada kakaknya bahwa pernah terjadi tembak-menembak di rumah Putri Candrawati dan Ferdi Sambu. Antara? Diduga antara mereka berdua. Ini keterangan yang didapat Yuni dari Almarhum. Kenapa tidak saya sampaikan? Karena ini masalah etik. Tapi kalau begini terus caranya ya mau gak mau kami harus sampaikan juga. Sebentar Bang, ini supaya clear. Tembak-menembak ini kita hilangkan konteks yang kejadian di Saguling dan Durian 3 ya Bang. Ini jauh 2021. Jadi pada saat dia pulang ataupun melakukan komunikasi dengan Yuni dia mengatakan waduh ternyata ada hubungan yang aneh juga antara Bapak dengan Ibu. Masa tembak-menembak di rumah dan dilakukan sembunyi-sembunyi kayak film Koboy. Mohon maaf, ini tembak-menembak antara siapa dengan siapa? Antara dua terdakwa sama istri itu. Ini kesaksian justru kepada Yuni. Boleh dikonfirmasi nanti. Sebentar Bang, ini di luar BAP, di luar persidangan, di luar urayan dakwaan. Iya, ini kan kita lagi berbicara sesuai konteks. Enak banget gitu ya ngomongin orang yang sudah meninggal. Sebenarnya informasi ini sudah kami dapatkan pada saat sebelum kami melaporkan. Kami kan menghimpun semua informasi, cuman kan tidak elok rasanya kalau kita menyampaikan hal-hal yang sulit dimintakan pertanggung jawabannya kepada sumbernya langsung. Namun kalau saya lihat caranya seperti ini, ya mau gak mau kita buka juga. Ini berdasarkan keterangan kakaknya Yuni. Tapi karena memang mereka tidak mau stop juga membicarakan orang yang sudah mati, makanya kita buka juga. Nah lalu tadi mengenai Daden, ada dua hal penting ya yang sangat aneh. Yang pertama adalah Daden mengatakan bahwa Joshua curhat ingin dicarikan pacar untuk menikah. Lalu di saat yang sama juga katanya Joshua mengatakan bahwa dia tidak bisa menikah karena kakaknya belum menikah. Tidak bisa dilangkai. Masuk akal gak? Logik gak itu? Enggak logik. Kalau memang dia meminta untuk dicarikan pacar untuk menikah, buat apa lagi dia mengatakan bahwa dia belum bisa menikah. Tahu juga dia sudah punya calon. Nah itu langsung patah. Belum lagi dari cara si Daden menyampaikan pesan itu, kesannya ada jeda waktu, ada interval ya. Antara sepersekian second lah. Beda dengan cara Azan Romer menyampaikan keterangan yang belak-belakan, buka masker seperti tidak ada tabir yang menutup. Nah lalu yang kedua, mengenai keterangan Daden yang mengatakan bahwa ya adik almarhum ketika di Jalan Sakuling itu katanya tidak dilucuti, tidak digeledah, tapi hanya dipegang pahanya. Emang dia homo apa bagaimana sih? Pegang-pegang paha laki-laki? Konteksnya apa itu? Ngapain dia pegang-pegang paha laki-laki? Kecuali dia homo baru saya percaya dia omong begitu. Nah yang kedua, mengenai hal tadi. Dia bilang, dia itu memastikan apakah si siapa namanya Reza ini bawa senjata atau tidak. Karena ke Mabes Polri katanya tidak boleh membawa senjata. Yang saya mau tanya, kalau dia memang tidak boleh membawa senjata ke Mabes Polri, kenapa di gledahnya di Sakuling? Kita berbicara logika ya. Apa hubungan dia? Untuk memastikan di Mabes Polri tidak boleh membawa senjata. Karena yang saya tahu di Mabes Polri pun ada perangkat sistem keamanan juga. Sebagai senior katanya kan dijawab dalam persidangan. Ya tapi tidak ada relevansinya, kita berbicara logika ini. Makanya saya bilang, orang ini sudah terbukti berbohong. Segera tetapkan saja tersangka. Meskipun kalau kita melihat pada saat menjawab cukup firm, cukup percaya diri dan tegak-tegak. Bedakan sama Azan Romir. Si Daden ini ketika ditanyakan khususnya mengenai penggeledahan itu, dia ngomongnya terbata-bata kok. Kita bisa lihat, mana orang yang ngomongnya plong gitu ya. Tidak ada jeda, langsung. Belak-belakan saja. Nah ini yang menurut saya membuktikan bahwa hubungan mereka secara relasi kuasa itu masih ada chemistry-nya. Itu khusus untuk Daden. Nah namun dalam hal ini, saya lihat dalam pembukaan persidangan itu justru selain saksi, penasehat hukum ini juga ikut-ikutan. Awal itu saya lihat ya, mereka ini gak punya empati. Kenapa saya belum gak punya empati? Klien saya nangis-nangis. Itu para penasehat hukum cengisan. Sambil ke kanan ke kiri. Saya bilang apaan ini? Tapi kliennya minta maaf. Nah tadi ternyata mereka mendalilkan bahwa anak klien saya ini katanya memiliki keperibadian ganda. Emang lu siapa? Lu dokter. Lu punya fakta apa? Dan ini kan kasus 340, apa urusannya sama keperibadian anak klien saya? Dan yang lebih parah lagi, kalau memang benar dia berkeluar keperibadian ganda, kita abaikan saja lah itu semua ya, halusinasi dan asumsi mereka ya. Kok bodoh banget Ferdi Sambo mau merekrut orang yang berkeperibadian ganda dan mau mempekerjakan 3 tahun lebih. Jangan pada saat bermasalah anak klien saya dibilang yang jelek-jelek lah, karakternya mau dihabisin lah. Tapi pada saat lagi seneng-seneng, fotonya berdua bareng-bareng tuh sama Pak Ferdi Sambo. Dibilang, wuih, spesial you are gitu kan, sua, my best bodyguard. Apa ini? Sampai baju anaknya pun diserikain, beli songketnya pun dipesenin. Jadi saya minta stop lah ya. Tapi dari keterangan darian, bukankah menggambarkan harmonisasi dalam keluarga tersebut antara Ferdi Sambo, Putri Candrawati, kemudian para ajudan. Contoh tadi seperti pernyataan soal memberikan tumpeng, Putri dan Sambo menyuapi para ajudannya. Itu kan begini loh, kita kan berbicara mana yang putih, mana yang hitam. Ada yang benar disampaikan, tapi ada juga yang tidak benar. Nah kita highlight yang tidak benar dulu nih. Nah mengenai yang benarnya, berarti kan itu mematahkan bahwa si Joshua ini katanya memiliki keperibadian ganda. Lagi pula apa hubungannya? Taruh dia berkeperibadian ganda. Apakah memang dia punya hak secara hukum untuk membunuh orang yang berkeperibadian ganda? Kan enggak. Membunuh itu tidak diperbolehkan menurut undang-undang di negara kita. Apa dugaan Anda dalam beberapa pernyataan di persidangan ini? Ya dugaan saya ya, kalau dihubungkan dengan tayangan TV One di hari Jumat lalu ya, yang sebenarnya kami kecewa. Saya terus-terusan harus menyampaikan nih ya. Di tanggal 3 November presenter Dwi Angkiya meminta saya untuk menghadirkan dua keluarga, ayah dan ibu korban. Dalam tayangan dua sisi, beliau mengatakan bahwa kita prihatin. Kita ungkaplah yang sebenar-benarnya. Namun besoknya ternyata mereka pergi ke Magelang dan mengatakan bahwa awalnya dugaan kekerasan seksual segala macam, belah-belah-belah sampai di pertengahan tidak ada kata dugaan. Dia bilang lah katanya itu saksi bisu terjadi kekerasan seksual. Berdasarkan BAP ya Bang disampaikan di sana? Saya kira enggak semuanya di BAP ya. Karena di BAP pun surat dakwaan ke Jaksa Penuntung Umum jelas mengatakan bahwa itu klaim sepihak yang tidak pasti kebenarannya. Oleh karena itu, karena saya sayang dengan TV One, saya sayang dengan rekan-rekan pers, tolonglah kita ada undang-undang pers, cover both side. Kami cover both side Bang Martin. Karena di hari Senin kami juga menghadirkan dari pihak keluarga. Kami mewawancara ibunda dari Yosua kemudian kekasihnya Vera, kami libatkan keluarga. Tapi maksud saya, khusus untuk menjawab, khusus untuk menjawab tayangan yang spesial magelang itu, kasih kesempatan kami untuk menjawab. Karena gini, selama ini kan orang-orang ya, selalu mengikir kok cuma penasihat hukum Yosua saja yang dihadirkan. Lah uang mereka enggak mau hadir. Saya ke ILC mereka enggak hadir. Saya ke Kompas mereka enggak hadir. Saya ke TV One mereka enggak hadir. Ya mereka enggak gunain hak. Itu namanya cover both side, sudah diberikan kesempatan. Kalau tidak diberikan kesempatan itu bukan cover both side. Itu maksud saya, mohon maaf kalau saya sedikit keras, tapi saya punya perwakilan seluruh masyarakat Indonesia yang minta saya untuk menegur TV One dalam hal ini. Termasuk malam hari ini kami juga mencoba untuk mengundang perwakilan dari Verdi Sambu. Namun dari tadi bang, dari tadi program sebelumnya di kabar petang kami terus mencoba untuk menghubungi kuasa aku Verdi Sambu. Namun tidak berkenaan hadir, tidak ada respon sama sekali karena sidang masih berlangsung. Kami juga mencoba terima kasih Bang Martin, kemudian Bang Roni Talapesi di tengah kesibukan persidangan mau hadir ke Satu Tanah Demokrasi. Dilanjut Bang Martin, soal kesaksian untuk hari ini. Kita fokus kesaksian hari ini di persidangan. Ya, lalu kan kalau kesaksian Azan Romer itu saya pikir sudah pas lah ya. Tidak ada perbedaan antara yang diberikan pada saat persidangan terdakwa yang lain dengan hari ini pun sama. Walaupun disanggah oleh Verdi Sambu itu masalah urusan lain. Terdakwa itu tidak memiliki kewajiban untuk menerima begitu saja. Intinya terdakwa memiliki hak ingkar. Jadi suka-suka dia mau mengingkari atau enggak, tapi faktanya sudah ada satu alat bukti. Apa satu alat buktinya? Richard Eliezer melihat Verdi Sambu menggunakan sarung tangan dan pistol HS. Itu sesuai dengan keterangannya Azan Romer. Sudah, selesai apa lagi? Nah, mengenai keterangan yang sedang-sedang berlangsung saat ini Susi, ini juga perlu kita lihat ya. Apakah, seperti tadi kan dia bilang bahwa tidak ada ancaman pembunuhan dari kuat kepada Joshua. Ternyata pada saat persidangan sebelumnya ada barang itu. Ini kan berarti masih ada ketidak konsistenan. Nah, ini kalau saya lihat dihubungkan dengan cipika-cipiki dan salaman tangan tadi pagi, inilah membuktikan bahwa orang yang dibayar itu tidak mungkin memberikan kesaksian secara objektif. Oleh karena itu, negara harus ambil bagian dalam hal ini. Bagaimana caranya? Putuskan hubungan kerjanya, berikan pekerjaan, agar mereka bisa memberikan keterangan yang benar. Anda melihat masih ada intervensi di sana, Bang? Ya, pastilah. Tidak perlu cukup IQ yang tinggi lah untuk melihat itu ya. Pasti, ini teori ayam dan jagung ya. Coba saya tanya, ada ayam dikasih jagung larinya kemana? Larinya ke arah jagung. Nah, dalam hal ini, Susi ini adalah ayam yang memberikan jagung siapa? Majikannya. Ya, pasti dia akan mengikuti apa yang dimau oleh majikannya. Walaupun ya, sebenarnya ini karena keahlian dari abang saya juga, Bang Ronita Lafesi dengan tidak mengajukan eksepsi, membuyarkan semua skenario mereka. Andai kata, ya, abang kita ini mengajukan eksepsi, dan Susi diperiksa lebih dahulu pada agenda terdakwa Ferdi Sambo dan Pesce, saya pikir mungkin mereka sudah menang hari ini. Karena, nota keberatan ataupun eksepsi yang mereka ajukan, itu kan poinnya adalah dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Karena tidak menguraikan seluruh peristiwa yang terjadi menurut versi mereka. Kenapa saya bilang menurut versi mereka? Karena akhirnya versi mereka patah di tangan Susi ketika diperiksa oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, khususnya oleh penasihat hukum. Demikian. Bang Roni juga harus menanggapi, karena Bang Roni yang protes dan mengancam Susi kalau memang berbohong di persidangan, dipidana. Sesaat lagi Bang Roni dijawab. Kita harus jadwal hanya di Catatan Demokrasi, Pemirsa. Saya lewat garis polis line, habis itu ada tangga, di samping tangga itu saya terkejut ada satu dasar yang mulia, terletak bergelumuran darah. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Oh dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus dimana? Ke IGD. Tidak, yang di PCR tadi siapa? Tiga. Empat orang, pertama Ibu Putri, yang kedua Ibu Susi, yang ketiga Bapak Josua, yang keempat Bapak Rikad. Ya kami juga ingin minta respon juga dari Bang Roni dan juga dari Pak Irma, tapi kami ke Bang Roni itu lebih dahulu. Bang Roni kalau melihat persidangan ini dan juga tadi ada indikasi intervensi, ada juga melihat hal yang sama? Iya Mbak Maria, terima kasih. Dalam proses ini kan kalau teman-teman melihat bahwa awalnya perkara ini kan perkara yang coba ditutupi ya. Kemudian ketika mendengar kesaksian dari keluarga korban, ketika Al-Mahrum pertama kali tiba di Jambi, responnya seperti apa. Kemudian dalam proses ini juga klien saya coba disudutkan dengan pernyataan yang sebelum persidangan yang sudah ada, bilan tembak, hajar. Ya kami mengikuti proses ini pastinya dengan penuh hati-hatian ya. Tentunya kami mempelajari berkas yang kami terima ya. Ya seperti tadi yang disampaikan bahwa ketika kami tidak menyampaikan eksepsi, ini merupakan strategi dari tim kami. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang nanti akan kita sampaikan di persidangan yang dibilang kejutan. Ya ini bagian dari strategi setiap tim pengacara mempunyai strategi masing-masing. Tetapi dalam hal ini ketika saya tidak mengajukan eksepsi, kemudian para saksi ini diperiksa duluan di tempatnya, di acaranya pemeriksaannya terdakwa Richard Eliezer, Barada E. Pastinya kan saksi ini akan lebih lepas ya untuk berbicara ya. Apa yang menjadi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Nah hal-hal seperti itu yang membuat Majelis Hakim, JPU dan kami bisa lebih longgar untuk menanyakan kan terkait dengan kesaksian susi yang awalnya berbelit-belit, kemudian coba menutupi yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Dan akhirnya kan saudara suksi ini kan mencabut BAP-nya, karena dia juga sendiri kebingungan apa yang disampaikannya dia dengan yang di BAP, dia lupa sendiri. Padahal kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu simple ya. Nah dalam hal ini kemudian ada pemeriksaan juga dari para ajudan, yang waktu minggu lalu memang mungkin rekan-rekan dari TV One tidak bisa mendengar karena di mute ya. Tapi kan disitu sangat jelas bahwa dari keterangan dari Ajan Romer, kemudian Prayogi, kemudian Farhan, yang kalau yang Daden ini memang awalnya dia agak tertutup. Tapi ketika kami sampaikan bahwa sudah ada satu contoh saksi yang sebelumnya diperiksa yang berbelit-belit, yang tidak berkata jujur, indikasinya bohong, ini sanksinya pidana loh. Akhirnya mereka sepakat bahwa mereka harus sampaikan yang sebenarnya ya. Yang menjadi kepentingan kami ketika Richard Eliezer kan menyampaikan bahwa FS dan PC itu isolasinya, PCR-nya itu di bangka. Nah kemudian waktu pemeriksaan saksi dari para juda menyampaikan betul bahwa PCR itu, swab PCR itu ada di bangka. Oke, itu yang awalnya Susi membantai itu akhirnya Susi mencabut BAP-nya kan. Kemudian kemarin yang persidangan terkait dengan saksi yang dihadirkan adalah saksi dari petugas swab ya. Itu juga menyampaikan kan bahwa swab dari sudara FS itu adanya di bangka. Kemudian ketika hakim menanyakan, kemudian kami juga dari tim penasihat hukum coba menggali ya. Menggali terkait dengan kalau orang biasanya kena positif covid, itu kan biasanya ada swab berapa hari kemudian gitu kan untuk memastikan dia sudah negatif atau belum. Nah kemudian saya menanyakan terkait itu dari petugas swab ini menyampaikan bahwa kebiasaan dari waktu Ferdi Sambung kena covid positif, dia itu melakukan swab tiga hari kemudian dan kemudian tujuh hari kemudian. Terus saya tanya, di mana lokasinya? Di rumah bangka. Jadi ini kan sebenarnya logika sederhana yang hakim bisa melihat bahwa tempat isolasinya itu bukan di Duren 3 tetapi di bangka. Ini untuk membantah bahwa apa namanya yang disampaikan bahwa isolasi itu ada di rumah bangka. Itu yang pertama. Terus kemudian terkait dengan sopir ambulans ya yang sempat menyampaikan bahwa dia dipanggil oleh anggota propam, kemudian masuk ke komplek tidak boleh menyalakan sirene, kemudian pas nyampe dia kaget karena ada jenasa kan disitu. Nah itu kan ditanyakan sama majelis hakim bahwa ketika melihat itu posisi dari almarhum jenasanya masih memakai baju atau tidak. Itu disampaikan bahwa tidak memakai baju. Nah kemudian diperlihatkan bahwa di wajahnya almarhum itu memakai masker. Sama jaksa penuntutmu menanyakan seperti itu kan. Jadi jaksa penuntutmu menanyakan maskernya posisinya seperti apa? Wajar orang memakai masker begini atau ke atas? Lebih ke atas karena saya lihat juga fotonya. Karena faktanya ketika saya melihat di CCTV bahwa almarhum justru ini tidak memakai masker. Jadi artinya apa? Waktu almarhum ditembak kemudian ada yang mencopet bajunya almarhum kemudian ada yang memakai masker. Kenapa? Kalau teman-teman melihat bahwa nanti di persidangan berikutnya lah ya nanti dibuktikan bahwa ada tembakan yang di kepala ya. Itu kan tembus sampai di hidung. Nah kalau dugaan kami sebagai tim rahasia hukum ini sebenarnya persesuaian bukti nanti. Kelihatan kan bahwa memang ada tembakan yang di hidung gitu loh. Nah kemudian yang kami tangkap dari keterangan dari supir ambulans menyampaikan bahwa nyampainya jam 7.14. Pada penembakannya sekitar jam 5. Kan sebelumnya diklaim oleh pengacaranya FS bahwa penembakan ini dibuat TKP ini untuk menyelamatkan Richard Eneser. Logikanya begini, kalau ada penembakan jam 5 harusnya langsung dipanggil ambulans. Jangan nunggu sampai 2 jam gitu loh kalau seandainya ada klien saya salah dalam menerima perintah kan atau klien saya langsung diproses aja langsung dipanggil polisi langsung diproses atau kemungkinan mungkin klien saya juga ditembak juga. Nah ini terbantakan lah apa yang disampaikan oleh pengacaranya FS dan PC kan narasi yang coba mereka bangun. Kami bersyukur bahwa dalam pemeriksaan agenda sidang yang kami sudah duluan, pemeriksaan saksi kemudian sudah mereka menyampaikan. Jadi hakim bisa melihat ketika saksi ini dihadirkan untuk terdakwa Richard Eneser mereka bercerita dengan lepas ya. Kalau saya bisa bilang begitu kan. Jadi ketika mereka berhadapan hari ini dengan FS dan PC ya kita lihat ya itu ada relasi kuasa disitu yang sangat kuat ya. Jadi si Susi juga pun berbelit-belit juga hari ini. Terkesan tidak belak-belakan. Terkesan tidak apa adanya. Tidak apa adanya karena Susi ketika waktu pemeriksaan awalnya dia berbelit kemudian perintah dari majelis hakim supaya saksi Susi ini diikut sertakan dalam setiap pemeriksaan saksi. Kemudian pas agenda pemeriksaan saksi ajudan Susi diikut sertakan kemudian ditanya sama majelis hakim. Kamu masih sesuai dengan keterangan kamu yang di BAP atau di persidangan? Saya cabut karena keterangan di BAP itu semuanya bohong. Nah dalam proses ini kan kalau yang saya lihat menjadi fokus kami untuk Richard Eneser bahwa terkait dengan perencanaan pembunuhan ini kan tadi yang disampaikan di persidangan juga ya sama majelis hakim ditanyakan siapa yang ikut swab. Berarti kan ada empat orang. Di situ ada PC, RR, kemudian Susi dan Amarum kan. Nah dalam peristiwa perjalanan dari majelang kembali ke rumah saguling itu PC sempat memerintahkan kepada RR untuk memesan swab. Kemudian RR menanyakan swabnya di mana bu? Kemudian PC menyampaikan bahwa swabnya itu di rumah saguling. Tapi kita gak tahu kok tiba-tiba berubah jadi kedua dan tiga. Ini kan sebenarnya fakta-fakta persidangan yang muncul yang menegaskan bahwa posisi klien saya yang dia kooperatif, dia sebagai JC, Justice Collaborator. Dia membuktikan dalam proses persidangan ini bahwa konsistennya Richard Eneser inilah yang sebenarnya kami dari tim penasehat hukum, kami menghargai proses keberanian dari klien kami ini sehingga kami sampai saat ini kami mendampingi Richard Eneser. Karena kami melihat bahwa ada kejujuran di sini. Bahwa dia mau terbuka, dia mau menyampaikan hal-hal yang orang lain bilang ini berbahaya buat dia, tapi dia berani mengambil resiko ini. Harapannya adalah apa? Supaya kasus ini menjadi terang, kemudian menjadi ada rasa keadilan untuk keluarga korban, kemudian terutama buat Richard Eneser mengingat dia masih muda, dia harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi dalam proses persidangan berikutnya, Mbak Maria, kami akan fokus kepada pembuktian-pembuktian ya. Bahwa persesuaian saksi dengan alat bukti yang lain sebenarnya ini sudah terbuka ya. Bahwa salah kalau disampaikan bahwa Richard Eneser ini sendirian, satu saksi bukan saksi. Itu kemarin kan sempat digaung-gaungkan kan. Jadi saya juga sempat dulu sampaikan di catatan demokrasi, ini terkait dengan kualitas saksi loh. Kualitas saksi mana yang perlu kita percayai dalam proses ini? Kalau Richard Eneser dia sudah tidak ada beban, bahwa dia sudah mengakui perbuatannya, dia jujur, waktu asesmen dari LPSK dengan syarat yang ketat, dia diterima oleh lembaga LPSK. Ini lembaga negara loh. Tapi yang menarik Bang Roni ketika LPSK juga mendesak bahwa kalau bisa dipisah antara Richard Eneser, karena kan sempat disandingkan ya Pak Edwin, antara Richard Eneser, kemudian terdakol lainnya Kuat Maruf dan juga Riki Rizal. Pertimbangan LPSK apa itu sebenarnya? Pak Edwin, Pak Togis, silahkan. Mengirim surat kepada Bajeris Hakim. Iya, memang secara umum ya, bahwa konsep justice laborator ini di dunia ini masih baru. Itu kalau kita merujuk pada PBB, itu baru tahun 2000 ada konvensi anti kejahatan terorganisir. Itu yang baru merumuskan tentang justice laborator. Diikuti kemudian konvensi anti korupsi tahun 2003. Yang di situ sebenarnya soal justice laborator ini bukan hanya pengurangan hukuman. Kalau dia memberikan, apa namanya, membuka, membongkar suatu kejahatan, bukan hanya mengurangi hukuman. Tapi juga di dalam konvensi itu disebutkan, menyadakan tuntutan, penyadakan tuntutan. Nah ini kita adopsinya enggak seluruhnya. Walaupun dua konvensi itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Sejak 2006, kemudian 2009, sudah diratifikasi. Dan kemudian ada Undang-Undang Pernusiasi dan Korban pada tahun 2006. Di situ kita masih, bahasanya masih belum begitu jelas. Di pasal 10 Undang-Undang Pernusiasi dan Korban di Undang-Undang 13-2006 itu sudah membuka ruang bahwa kalau dia saksi sehukur seberlaku, dia bisa diberikan pertimbangan untuk diringankan hukumannya. Nah ketentuan itu diperjelas kemudian dengan Undang-Undang 31-2014. Yang kemudian membuat definisi baru tentang subjek justice laborator ini. Sebenarnya dalam bahasa Undang-Undangnya disebutnya dengan saksi pelaku yang bekerjasama. Meringankan ya, bukan membebaskan ya. Ya, saksi pelaku yang bekerjasama. Coba karena kita sudah terpopuler dan biasa menyebaskan sebagai justice laborator, itu lebih mudah kita sebutkan. Kalau mereka kena saksi pelaku saja, tapi mungkin juga enggak biasa. Jadi kita menggunakan istilah yang sudah populer saja, justice laborator. Nah, dalam Undang-Undang kita, di dalam Undang-Undang 33-2006 berbebas, di Undang-Undang Pernusiasi dan Korban itu disebutkan bahwa memang salah satu pembeda dia, antara dia dengan pelaku yang lainnya, satu dia bukan pelaku utama. Kedua, dia mau membantu, berjasama dengan ambil peningguh hukum dalam mengungkap perkara. Dan rewardnya apa? Rewardnya adalah mendapatkan peringatan hukuman. Nah, selain itu, sebelum sampai keribut, ada di dalam Undang-Undang disebutkan penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus itu sebagaimana kita sudah praktekkan di dalam posisi beradae. Pemisahan penahanan, dia tidak ditahan, tidak digabung bersama tersangka lainnya. Sejak di penyidikan di Bada Eskrim, Bada E dipisah sendiri, tidak dengan tersangka lainnya, dan di ruangan rutan itu, dalam sel itu disendirian. Kemudian, pemberkasan yang terpisah. Pemisahan pemberkasan, tidak digabung dengan tersangka, terdakwa lainnya. Yang ketiga, bahkan seorang justice cooperator ini bisa memberikan keterangan tanpa hadir di persidangan. Itu yang tidak kejadian, Pak, sekarang? Tidak kejadian, tapi biasanya bisa digunakan. Kesempatan ini bisa digunakan, kalau memang kemudian ada keperluannya buat beradae secara psikologis untuk tidak perlu dihadirkan dalam persidangan. Jadi, memberikan keterangan tanpa harus hadir langsung di persidangan. Jadi, telekonferensi. Nah, pemberkasan ini menurut kami, pemaknaannya secara tafsir bukan hanya soal dokumen, bukan hanya soal dakwaan, tetapi juga harusnya bisa dimaknakan, bahwa pemerisaan terhadap beradae sebagai justice cooperator itu, seharusnya dioptimalkan. Artinya, hakim, jaksa, sebaiknya, seharusnya. memanfaatkan keberadaan beradae sebagai pengungkap untuk mengungkap persiologis secara sebenarnya. Kekhawatirannya apa memang? Meskipun kalau kita lihat klien dari Bang Roni juga sempat disampaikan oleh Bang Roni, cukup siap menghadapi Kuat Makruf dan juga Riki Rizal secara bersamaan. Ya gini, ini problem teknis yang bisa disuptasi. Problem teknis yang bisa disuptasi. Teknisnya bahwa saksi terlalu banyak. Majelis hakimnya itu, hanya itu majelis hakimnya. Untuk memberiksa beberapa terhadapun, tujuh, lima terhadapun. Majelis hakimnya hanya itu, kemudian untuk memberiksa lima terhadapun. Ini problem teknis. Buat hakim bagaimana supaya lebih efektif, pemeriksa saksi ini tidak berulang-ulang. Teknis. Tapi jadi problem substansi. Problem substansi kalau kemudian jaksa, kalau kemudian pengecara, termasuk berdae sebagai terdakwa, yang punya komitmen untuk mengungkap buatan perkara ini, kemudian terbatasi eksplorasinya. Padahal yang diuntungkan dari eksplorasi pengecara, jaksa, adalah hakim. Karena hakim kemudian mempunyai bahan, yang cukup untuk mempertimbangkan keputusan yang benar. Jadi harusnya hakim, jaksa, memanfaatkan, mengeksplorasi keberadaan bahan da'e ini untuk mengungkap persidangannya secara tanah mudera. Nah itu kesempatan itu akan bisa muncul dengan maksimal apabila bahan da'e juga diberikan kesempatan untuk diperlakukan sebagaimana seharusnya. Lalu dikandangkan persidangan saat ini, Bang Etwin. Kita tahu ini sudah masuk proses pembuktian bagaimana praktisi hukum mengamatinya. Karena kita juga ingin dengar suara dari Bang Erman sebagai kuasa hukum dari Riki Rizal. Riki Rizal yang berinteraksi langsung saling lempar mungkin saat di TKP ketika yang diinstruksikan saham untuk menembak. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga, di samping tangga itu saya terkejut ada satu dasar yang mulia, terletak bergelumuran darah. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Oh dibawa ke kamar jenasa dulu? Tidak. Tidak, terus dimana? Yang di PCR tadi siapa? Tiga. Empat orang. Pertama Ibu Putri. Yang kedua Ibu Susi. Yang ketiga Bapak Joshua. Yang keempat Bapak Richard. Ya pemirsa kita lanjutkan, tapi kalau kita melihat sebenarnya ada pernyataan menarik juga Bang Martin dari Anda, bahwa Anda sempat menyampaikan ada informasi berupa tangkapan layar begitu dari grup WhatsApp keluarga, dimana kemudian, sudah nyala Bang? Sudah nyala Bang, silakan. Dimana kemudian ada nampak nomor dari Joshua ini meninggalkan grup pada hari apa itu Bang? Hari ini pagi hari. Oh gak bisa dijelaskan mungkin? Sebelum persidangan. Jadi tadi pagi ketika saya sedang diwawancara oleh salah satu stasiun TV, saya membaca grup ya, grup yang isinya ada keluarga dari Jambi. Nah, di dalam grup tersebut mereka pada kaget, karena ada notifikasi ya. Ini ya Bang yang kami tampilkan di layar ya? Ya, notifikasi seperti contoh nih, Uni, Uni mesef nomor Joshua itu DX Joshua, artinya Dick Joshua keluar dari grup. Lalu mamanya, Ibu Rosti, ada notifikasi di HP-nya Abang Frian keluar dari grup. Lalu adiknya, ada notifikasi di dalam grup dengan tulisan bahwa Abang Frian baru keluar dari grup. Nah, ini kita bingung. Kok bisa orang yang sudah meninggal keluar dari grup gitu? Nah, tentunya jika dikaitkan dengan HP-nya yang sampai saat ini belum ketemu, ya, ini kami duga keras, siapa ini yang mengeluarkan dari grup ini gitu loh. Nah, makanya kalau saksi dari seluler kan sudah dihadirkan. Tinggal nanti kita baca aja apa sih, apa teks yang ditarik, inskripsinya itu kan. Baik telpon maupun SMS. Nah, sekarang yang dari WhatsApp nih, saya tidak tahu apakah di BAP itu sudah ada tertera dalam list saksi dan juga list bukti surat yang menandakan ada inskripsi dari percakapan WhatsApp. Karena sekarang kita sudah 4.0 ya. Tapi sudah ada permintaan mengenai hal ini? Kami ikut rekonstitusi yang ditolak. Nah, ini ada hubungannya juga dengan apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, Febri Diansa, ketika menanyakan pertanyaan ya. Klien saya mengatakan, daripada kalian capek-capek, kalian buat lagi sakit hati saya, nanya detail seperti itu, lebih baik suruh si putri itu serahkan HP anak saya. Nah, Febri ngomong apa? Febri bilang, HP itu ada pada penuntut umum, ataupun dengan penyidik. Gak ada itu. Pada saat penyidikan, kami sudah minta sama penyidik. Apa kata penyidik? Gak ada sama kami, Bang. HP ini masih ada atau sudah dirusak sebenarnya, Bang? Itu yang bisa jawab Ferdi Sambol dan Putri. Penyidik? Apa yang disampaikan penyidik? Gak ketemu. Gak ketemu barang itu. Nah, katanya justru kata penyidik, bersudat saja sama Pak Kabar Eskrim. Itu yang disampaikan oleh penyidik kepada abang kita Bang Kamarudin. Nah, makanya stop lah ya Febri ya, saya pikir ya. Anda kan awal ngomong, Anda kan objektif tidak menyalakan yang benar dan membenarkan yang salah. Anda tuh juga gak tahu urusan kok. Anda masuknya kapan sih? Anda kan masuknya di tengah jalan gitu ya. Ya, makanya jangan langsung seperti petasan cabai gitu loh, langsung nyamber aja. Nah, makanya cermati apa yang dikatakan klien saya dan juga temuan hari ini. Coba Anda nasihatilah klien Anda ya, kalau memang masih disimpan dan belum dimusnahkan ya kembalikan. Atau enggak nanti surat kuasa kita yang ketiga itu yang kita lakukan lagi gitu. Untuk melaporkan tindak pidana pencurian milik orang yang menjadi korban peristiwa pidana dalam hal ini. Temuan ini juga nanti akan dibawa ke persidangan ya? Gimana? Temuan ini juga nanti akan dibawa ke persidangan ya? Kan udah selesai porsi kami. Nah, nanti kalau Jaksa mau mengambil, meminta buktinya kita kasih. Begitu Mbak Maria. Baik. Kita ke Pak Herman. Pak Herman, Anda klien Anda Riki Rizal yang betul-betul berinteraksi dengan Sambu saat kejadian, saat penembakan terhadap Yosua. Bisa dijelaskan secara terperinci. Baik. Setelah mereka sampai di Magelang di Jakarta, kalau tidak salah jam 4 atau lewat dari jam 4 sore, kan si Sambonya ada di sini dan tidak tahu. Kemudian sekitar setengah 5 atau lewat gitu ya, dia dipanggil melalui HT untuk naik ke atas lantai 3. Pada saat bertemu, Sambu menyatakan apakah saudara Riki mengetahui enggak kejadian di Magelang? Tidak tahu. Kejadian apa Pak? Dia bilang, Sambu menyampaikan bahwa ibu dilecehkan oleh Yosua. Ya saya enggak tahu Pak. Saya selama di sana enggak dengar. Kemudian nanti dia disampaikan oleh si RR bahwa Riki ini Sambu nangis. Seolah marah gitu. Kemudian dia sampaikan kepada RR, kalau nanti saya panggil Yosua, kalau dia saya tanya melawan, terus kamu berani tembak. Dia jawab bahasa sederhananya, bahasa awamnya dia bilang, saya enggak berani Pak. Saya enggak kuat mental. Kata si, si, oh enggak. kalau kita lihat, sebenarnya yang diucapkan sebenarnya di batinnya, ini suatu perintah yang tidak benar. Tentu, tapi kan enggak mungkin. Dia apalah, beribka dengan jenderal kan, dan bekerja sama Sambu. Itu ucapannya secara halus. Saya enggak kuat mental. Kemudian, oke, diam si Anu. Kalau coba, kamu panggil si Elisar. Elisar. Dipanggil. Tapi dalam batinnya juga goncang. Apa benar mau ditembak nih? Apa enggak perlu diklarifikasi dulu? Di mana ditembaknya? Ini kan berumah, semua polisi. Dia turunlah ke bawah, di bawah ketemu Elisar, dan situ ada Joshua, ada Romer, ada Judan yang lain, ada juga mungkin kuat. Tentu tidak mungkin dia akan menyampaikan kepada Elisar, atau didengarkan Elisar, kamu dipanggil, tadi saya disuruh untuk menembak. Misalnya, kan enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Batinnya saja sudah tidak mungkin. Pasti begini, kalau dia itu disampaikan, dia akan berpikir, bisa juga Elisar, yang enggak mau, atau bicara dengan yang lain, akhirnya mereka bubar, atau pergi. Jadi ukuran mental dia tidak kuat, sehingga, akhirnya itu tidak disampaikan. Kemudian, Elisar naik ke atas. Elisar naik ke atas, enggak tahu juga berapa menit ya. Pada sekitar, 20 menit atau 15, enggak tahu, enggak ingat juga saya. pada saat itu, naiklah, langsung si naik kan? Si berada E. Berada E. Tidak tahu, si ini tetap di bawah. Dia enggak ngomong juga. Membatin saja. Itu yang enggak tahu kejadiannya. Setelah itu, kira-kira berapa menit lagi, Ibu PC, turun di mobil, di gerasi, memberikan sinyal. Ayo kita naik mobil, mau ke isolasi. Dia bilang begitu kan? Oleh karena itu, ya memang yang bawa mobil dari Magelang, si RR. Kenapa dia membawa mobil? Sebenarnya, itu bukan tugas dia. Dia cukup satu mobil, Richard, Joshua, ada yang lain, berangkat, cukup satu mobil. Tapi dia bilang oleh PC, saya akan sakit. Tolong ikut juga ngantar ke Jakarta. Jadi dia tidak tahu ada rencana atau apa-apa. Kita tahu itu kejadian yang permintaan itu. Jadi, oleh karena itu, setelah itu, PC mengajak ke rumah 2 dan 3, ya dia bawa mobil. Naik lah, PC naik, Joshua naik, Ricky naik, Kuat naik, Susi yang tidak. Karena Susi ibu rumah tangga, asisten rumah tangga. Setelah sampai sana dia parkir, masuklah si Kuat duluan kan. Mungkin RR Richard. Kemudian dia parkir di gerasi. Joshua di taman. Tidak berapa lama juga, hitungan menit juga, mungkin 10 menit. Kuat datang memanggil. Om-Om dia panggil. Padahal si Ricky lebih muda. Om-Om, Om Ricky dipanggil dengan Joshua. Oh gitu ya? Ya udah. Dia anulah bertiga. Akhirnya yang maju duluan nih, sampai masuk pintu itu, si Joshua katanya. Si Kuat di tengah. Si Ricky agak terbelakang. Belakangnya kenapa? Mereka untuk masuk ke rumah dinas, itu harus buka sendal. Harus buka sepatu. Kebetulan Ricky kena bawa mobil dari luar kota. Dia pakai sepatu agak sedikit beda lah gitu. Sehingga akhirnya, kemudian juga mungkin perlu saya, supaya enggak terlewatkan, menyangkut PCR. Ya, ini yang kemarin juga sempat dibahas juga di persidangan. Kan ada juga saksi gitu. Jangan ada berhubungan gitu ya. Menyangkut PCR. Karena Ricky dan Kuat ini, memang tugasnya si Ricky ini menjaga anak. Jadi tugas ajudannya itu bukan ajudan dampingin sambal kemana-mana sebagai petugas. Tugas institusi ya? Bukan tugas institusi. Untuk menjaga anaknya yang sekolah di Magelang. Kehidupan pribadi juga. Apa? Kehidupan pribadi juga bercampur baur tugasnya. Antara tugas institusi, kemudian tugas dari instruksi personal. Ya, tapi pada saat itu, 6 bulan terakhir, dia tugasnya itu. Menjaga anak di Magelang. Menjaga anak 2 sekolah. Satu kelas 3, satu kelas 1. Mengapa kemudian tidak ikut PCR? Kenapa? Karena kan dia diajak itu hanya mengantar. Mereka akan kembali. Kan Jakarta, Magelang, Jakarta kan cuma 6 jam. Setelah 2 jam, ya kembali. Kalau dia tidak nginap di Jakarta, memang kebiasaan itu tidak perlu PCR. Tetapi kalau yang sebelumnya pernah memang nginap, harus PCR. Cuma masalah, tadi mungkin ada fakta juga kemarin, ada yang di, selama ini Sambo, kalau melakukan PCR-nya kan di, di bangka. Atau fakta itu kita tanya, ya memang tidak tahu, saya tanya juga ke, kalau saya sih selama ini jarang ke bangka. Atau saya sekali, ya tapi kan waktu yang saya tahu, yang pesan ini saja. Yang kata si Enno. Kemudian saya tanya saksinya. Saksi katanya 5 kali, RR ini pernah 5 kali. Coba saudara ingat, yang terakhir, sebelum hari tanggal 8. Kapan? Dia juga tidak ingat. Jadi kalau itu suatu fakta saja, cuma tanggal 8 itu mereka menyampaikan, kan mereka tidak tahu. Mereka dibilang mau ke A. Tapi begini Bang, yang menarik sebenarnya ada judah waktu ya, pada saat Ricky Rizal menolak perintah dari Sambo, kemudian turun ke bawah, memanggil Baradae. Sebenarnya posisi ini kan kemudian adalah, titik balik dari Ricky Rizal, untuk bisa menyelamatkan Baradae. Sebenarnya Mbak Marik, kita kan sayangkan harusnya, kan Ricky Rizal itu kasih tahu ke Baradae, bahwa ada perintah tembak. Kan kalau di sini kan sudah jelas, bahwa posisi klien saya ini dipanggil, kemudian kan percakapannya kan, kamu dipanggil Bapak. Klien saya nanya, ada apa Bang? Gak tahu. Nah ini sebenarnya kami sayangkan ya Bang Irman, harusnya Ricky Rizal sebagai senior, di ajudan para ajudan ini, harusnya lebih mengertahui, dan lebih memahami, dari figur dari Verdi Sambo ini. Kemungkinan apa yang bisa terjadi, disampaikan oleh RR kepada Baradae? Cuma seperti itu saja, cuma disampaikan. Kalau seandainya RR menyampaikan, chat ini Bapak lagi marah, kamu pergi. Klien saya mungkin gak ada di dalam kasus ini. Tidak harus menjelaskan gamblang begitu ya? Iya, tidak harus bilang ini kan. Karena dia... Itu tidak sesederhana itu, kalau kita melihat orang biasa mungkin ya, dan apa fakta yang dia ketahui oleh Ricky, bahwa Sambo bisa selama ini, di mata dia, ini masa lalu ya, Sambo di mata dia orang baik, keras memang tegas gitu. Si PC menganggap kekeluargaan. Apa yang dia khawatir? Apalagi dia tidak pernah tahu ada kejadian, gak mungkinlah jenderal ini langsung nembak. Jadi kalau melihat itu, ya itu gak apa-apa, itu wajar perasaan. Kalau Ricky begitu, itu karena dia sehari-hari, sebagai polisi dia adalah lantas. Polisi lalu lintas. Tentunya berbeda dengan yang lain kayak Joshua, Daden atau Elizar. Walaupun Elizar baru, bagaimanapun adalah Brimo. Beda fightingnya. Ini lantas sehari-hari. Berapa tahun kemudian, baru ditarik kepada, itulah kondisi pribadi dia. Iya, jadi sebenarnya kalau kemarin kan saksi dari ART, kemudian Ajudan kami menanyakan kan, bahwa kamarnya PC itu lantai berapa? Lantai tiga. Jadi kalau seandainya saudara Ricky Riesel menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui bahwa, karena kalau teman-teman lihat di rekonstruksi ya, ruang depan, itu di dalamnya kamar. Yang sempat heboh ada tas-tas. Nah itu sebenarnya kamar. Jadi dalam posisi itu sebenarnya terlihat bahwa, kebiasaan dari PC ini, dia di lantai berapa? Di lantai tiga. Jadi faktanya itu bahwa, PC itu ada di lantai tiga. Nah kemudian kan menanyakan kepada Ajudan, itu kalau ke lantai tiga itu terbiasa tuh, itu kalau dipanggil saja. Jadi bukan hal yang mereka tidak terbiasa juga ke lantai tiga. Kalau ada hal khusus, baru dipanggil, baru mereka datang. Nah juga pun saya tanya ke klien saya, kamu sudah pernah ke lantai tiga? Saya belum pernah bang. Karena baru itu saya ke lantai tiga. Dan saya juga pun melihat, wah ini ruangannya ibu gitu kan. Jadi dia baru pertama itu, dia ke lantai tiga. Nah ini sebenarnya kan fakta-fakta yang ada dari keterangan saksi yang coba kita gali, kita cocokkan dengan keterangan dari Richard Eliezer. Mengingat dia sebagai GC, apa yang dia sudah sampaikan, sebenarnya ini kan bersesuai dengan saksi-saksi yang lain kan. Menunjukkan bahwa hakim bisa menilailah mana keterangan ini. Memang fakta juga bahwa Riki Rizal itu adalah judan terlama yang melekat kepada Ferdi Sambo. Nah atas dasar itulah menurut analisi saya, Riki Rizal itu berani menolak perintah dari Ferdi Sambo. Di samping tadi tidak kuat mental ya. Namun ini juga yang dia gunakan, ataupun mengganjal di pikiran dia, sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak melihat Ferdi Sambo. Mohon maaf bang, kalau menurut saya analisinya ke situ. Nah tapi yang saya sesalkan, kenapa dia tidak menggunakan kedekatannya itu untuk mencegah tindak pidana ini gitu loh. Dengan setidaknya minimal, ya seperti yang Bang Roni sampaikan tadi, mengatakan kepada Eliezer, Bro, lo mau disuruh bunuh Joshua. Lo pergi atau lo kasih tau Joshua suruh pergi. Kan bisa. Atau yang kedua, dia kasih tau ke Joshua. Jos, bahaya nih. Ente mau didor sama bos. Kan bisa. Saya yakin kalau dia yang menyampaikan itu kepada Joshua dan ketahuan pun, saya yakin Ricky itu gak bakal diapa-apain sama Ferdi Sambo. Sekalipun keadaan sudah emosi Bang. Saya yakin, karena kenapa? Ricky Rizal ini kalau saya lihat, dia ini orang setia tipenya. Kan kalau kita lihat hasil psikologi kan ada yang dominannya apa tuh ya. Kalau saya lihat dari tatapan matanya, makanya saya mau menyamperi dia pada saat rekonstruksi itu. Karena saya melihat orang ini punya potensi untuk berkata jujur. Nah, sayangnya yang saya bilang tadi, untuk saat ini kedekatan itu tidak digunakan untuk mencegah peristiwa pidana tersebut. Dan juga kedekatan tersebut, sampai saat ini, saya lihat ya, membuat dia jadi tidak objektif juga. Karena dia mungkin tidak tega untuk melibatkan, ataupun memberikan kesaksian, sehingga membuat berat posisi Ferdi Sambo dan Putri Cenerwati. Masih kurang objektif menurut Anda? Seorang Ricky Rizal? Belumlah orang katanya ada di TKP tapi tidak melihat nembak, Mbak Maria. Baik. Itu kan dari kacamata kita. Kita lihat aja fakta persidang nanti. Karena kondisi Sambo sedang marah. Apa kalau ada keberanian? Kemudian itu bisa saja, kan tidak terpikir. Kita uji nanti di psikolog. Orang, jangan kan. Kita lihat fakta. Pada saat rekayasa-rekasa, jenderal-jenderal lainnya dikibulin, gampang nih. Padahal mereka ngerti kan hukum yang lebih tinggi. Kenapa dia tidak berani menolak? Itu suatu contoh, perbandingan ya. Ya tapi tidak apa-apa. Kita solidar dengan GC yang diajukan ini oleh pihak berada. Dan kami selama ini mendukung juga. Walaupun awalnya saya minta si Berada Beripka minta mengajukan. Saya siapkan juga konsepnya. Tetapi dia bilang terakhir-terakhir, ya saya sudah berbicara benar. Tapi yakin gak? Kamu satu saat diintervensi bagaimana? Sepanjang Abang bisa backup, ya saya akan... Saya berharap sekali sama senior Bang Erman ini. Pastinya kan perkara ini menjadi terang ya. Karena begini Bang, kemarin ketika menanyakan kepada Ajudan Romer yang terkait panggilan HT, itu persidangan itu saya tanya. Saudara saksi, saudara saksi pernah tidak memanggil saudara Riki Rizal melalui HT setelah penembakan. Tidak ada. Jadi ini sebenarnya fakta persidangan Bang. Tapi dalam forum yang baik ini, catatan demokrasi, kami berharap bahwa nanti ke depannya Riki Rizal bisa mesampaikan apa yang sebenarnya. Kita lihat itu nanti ya. Nanti kita sama-sama dengarkan dari Akademisi Fakultas Sukum Universitas Indonesia bagaimana ketidaksesuaian dalam proses persidangan ini antara terdakwa dan juga para saksi. Sesaatnya hanya di catatan demokrasi, Mas Aristo, bisa juga Mas ya. Siap. Kita langsung ke praktisi hukum dari Fakultas Sukum Universitas Indonesia Pak Aristo. Melihat tadi disini saja tidak adanya kesesuaian antara para kuasa hukum terdakwa, apalagi di persidangan yang banyak sekali perbedaan-perbedaan keterangan. Pak Aristo melihat bagaimana untuk kebuktiannya? Jadi gini, memang dari tadi ini saya, kita mendengarkan argumentasi dari Bang Roni, Bang Martin, Bang Erman juga ya. para pengacara Bang Etwin, EPSK, tapi ini pengacara maksud saya. Pengacaranya ini kan beradu argumen. Tadi kan pertanyaannya tidak ada kesesuaian. Memang pasti tidak ada kesesuaian. Karena kan saya mencoba memberikan gambaran umum dalam landscape yang lebih sederhana ya. Yang namanya proses pengadilan itu kan perlombaan untuk meyakinkan hakim. Dengan argumentasinya masing-masing. Kalau dalam literatur itu namanya practice of confidence game. Siapa yang bisa meyakinkan dengan argumentasinya. Nah, sekarang ini kan persidangan ini baru awal-awal ini. Setting this scene. Jadi saksinya ini baru saksi-saksi yang memberikan konteks. Belum kepada inti persoalan. Kan begitu. Nah, tetapi inti dari persidangan ini kan ada dua sebenarnya dakwaannya. Ini bahasanya sederhana aja. Satu, pembunuhan berencana, pembunuhan. Dan yang kedua setelah pembunuhan ada tipu-tipu untuk menutupi pembunuhan. Bahasa kerennya itu obstruction of justice. Yang pasalnya ada di dalam undang-undang ITE yang soal CCTV. Yang kemudian juga ada dalam KUHP. KUHP, ada dua tuh KUHP ya. Pasal 220-an. Yang satu cuma 4 tahun, yang satu 8 bulan. Yang undang-undang ITE mengusak CCTV itu kalau nggak salah lebih tinggi. 10 tahun kalau saya nggak salah. Nah, ini baru saksi-saksi awal ini baru di menjelaskan konteksnya kenapa dua perbuatan itu bisa terjadi. Makanya kan yang digali itu soal hubungan rumah tangga, maksudnya antara ajudan, ART, kemudian juga soal tukang CCTV diperiksa, kemudian operator juga diperiksa. Nakes. Ya, nakes diperiksa. Dan ini kemudian TV One mengatakan bahwa oh ada kesaksian baru. Kesaksian baru. Misalnya juga ada kesaksian-kesaksian yang walaupun tidak semuanya baru. Karena ada yang sudah di BAP, ada yang berbeda dengan BAP. Seperti si siapa yang berbeda dengan BAP itu CCTV ya. Kemudian Susi. Susi. Nah, ET-nya. Karena tadi dibahas soal relasi pekerjaan tadi. Tapi begini, kembali kepada bahwa peradilan ini adalah seni meyakinkan hakim, saya justru melihat ketika baru saksi-saksi awal itu hakim sudah marah, bahasanya sudah ilfil terhadap saksi-saksi, maka hakim pantas mengira bahwa ini oh ini ada yang ditutupi. Kan ada komentarnya kan. Ini beginilah kalau disetting. Beginilah kalau bohong. Nah, jangan salah. Kita berbicara argumentasi yang menentukan hakim. Kalau dibicara di KUHAB, ada alat bukti keyakinan hakim. Itu yang walaupun 1-5 itu tidak saling menegasikan kekuatannya, tapi pada prakteknya keyakinan hakim itu yang paling kuat. Itu yang paling kuat. Walaupun ada keterangan saksi, terdakwa, surat, petunjuk. Walaupun secara teori itu sama kedudukannya, tapi secara praktek hakim. Jadi kalau dia sudah ilfil dari awal, sebenarnya kalau saya jadi jaksa, oh bagus. Jadi memang ini ada tipu-tipu nih. Karena sudah ada komentar begitu. Kok saya jadi jaksa sih? Saya senang. Jadi saya biarin aja. Ketika saya tahu bahwa BAP-nya ketika dipriksa dalam BAP berbeda dengan dipriksa dalam persidangan, saya senang. Karena ada tuduhan ini orang maksudnya para terdakwa ya, terutama Ferry Samo dan PC ini melakukan rangkaian tipu-tipu untuk menutupi kejahatannya. Ya betul lah ini ada tipu-tipu. Bang Aristo, tapi kemudian dari berbagai pernyataan saksi ini apakah cukup menguatkan hakim untuk meloloskan pasal 340 dengan ancaman hukuman tertinggi? Itu sih masih prematur. Karena kan ini baru saksi-saksi versi jaksa. Walaupun memang kalau pertandingan sepak bola ini agregatnya mungkin sudah 1-0. Masih ada lag kedua nanti. Apakah kan pengacara Sambo kan nanti punya yang namanya saksi meringankan. Ade charge lah istilah teknisnya Ade charge. Saksi meringankan. Ini kan saksi-saksi jaksa itu saksi-saksi yang memberatkan. Begitu. Nah kemudian Kenapa? Walaupun ada yang meringankan juga karena memiliki hubungan antara pemberi dan penerima upah. Iya itu kan tadi yang ART yang para ajudan itu tadi. Nah tapi kan itu kembali kalau saya jadi jaksa ceritanya ingin meringankan tapi gak masuk akal. Ya ujungnya sama dengan memberatkan. Jadi itu masuk dalam klasifikasi keyakinan hakim. Hakimnya jadi ilfil itu menurut saya yang paling penting. Kalau hakim sudah ilfil melihat oh ini orang tipu ini. Kredibilitasnya itu sudah sampai titik nadir. Wah senang lah. Senang lah jaksa. Kalau saya sih diem oh udah pak hakim udah buka aja nih. Kemudian Pak Aristo untuk posisi justice kolaborator yang juga menjadi terdakwa pada Richard Eliezer ini. Apakah Anda melihatnya bisa mendapatkan tadi seperti versi Bang Edwin keringanan hukuman atau lebih dari itu sebenarnya? Ya dalam undang-undang tadi kan Mbak NB ini sudah jelaskan ya ini saksi saksi pelaku yang mau bekerjasama. Artinya ini konsep sederhana justice kolaborator ini kan ada komplotan tapi ada satu yang tobat. Gitu ya. Sehingga ketika dia tobat dia makan orang. Maksudnya makan temannya. itu ini bahasa sederhana aja. Nah memang dalam logika undang-undang justice kolaborator juga konvensi yang tadi Pak Edwin sebutkan itu memang harus diapresiasi. Karena ketika dia tobat sendiri kemudian dia memakan dalam tanda petik ya memakan teman-temannya itu ini kan ada resiko yang dia hadapi. Makanya oleh LPSK dilindungi. artinya dia sudah sudah mau mengambil resiko itu dan memang logikanya dia harus diberikan treatment khusus dalam tanda petik. Berarti konsekuensinya nanti akan ada dituntutan mungkin di belakang? Oh iya dong. Itu kan dari tuntutan nanti kan ada hal-hal yang meringankan. Itu pasti masuk dalam bahwa ini saksi pelaku yang bekerjasama. Justice collaborator bahasa simpelnya pelaku yang tobat kemudian makan temannya. Gitu kira-kira. Itu bahasa bahasa sederhananya ya. Saya nanya pendapat disama ahli hukum dari Hwi supaya nanti ke depan jadi pandangan hakim. Ini kan saksi sekarang tidak boleh ditayangkan secara live. Dengan alasan dengan alasan bahwa Kuhab melarang hal tersebut. Karena saksi yang lain tidak boleh menyaksikan pada saat kesaksian saksi memberikan kesaksian. Nah yang saya mau nanya sama abang ini bagaimana kalau ahli ini kan splitsing. jangan nanti karena belum memberikan ke pendapat keahlian di terdakwa yang lain dilarang juga untuk live. Nah ini tidak fair ya. Karena antusiasan masyarakat itu perlu kita puaskan juga dalam kasus ini. Kalau tidak nanti jangan salah kan publik itu tidak percaya pada penegak hukum. Memang ini rada susah juga ya. Memang teknisnya logikanya memang ada ketika itu tidak boleh disiarkan live. Karena itu akan mempengaruhi saksi-saksi lain. bahkan saksi yang ada di situ aja disuruh disuruh keluar. Saksi atau ahli misalnya kan mempengaruhi pendapatnya. Tapi di sisi lain memang betul bahwa publik ini kan haus ini akan informasi karena peristiwa ini merupakan puncak gunung es yang menggambarkan betapa bobroknya kultur institusi. institusi institusi mana yang bisa melanggengkan kejadian seperti ini tanpa mekanisme kontrol alternar. Itu saya mengerti ya. Cuman memang disini sangat dilematis ya. Saya gak bisa menentukan apakah itu harus ditutup atau dibuka. Tapi dua-duanya punya argumen yang kuat. Kalau saya sedikit koreksi terkait tadi yang makan teman. Makan teman. Dalam kasus ini Richard Elaser menunjukkan sikap bahwa dia kooperatif karena profil dari anak ini adalah anak yang dia memang tidak kejadian ini tidak sesuai dengan hatinya dia. Beda ketika dia disuruh perang menghadapi musuh yang dia tidak kenal. Tetapi ini yang dia hadapi adalah teman dia sendiri sahabat dia sendiri. Ini yang bertentangan dengan hatinya dia sehingga dia mengungkapkan apa yang terjadi. Jadi ini ini terkait juga dengan rasa keadilan untuk khusus-khasus ini. Gitu saja. Di kasus ini ada yang menarik menurut saya di soal pencabutan BAP terlalu menarik. Karena mungkin di kasus durian tiga ini yang nyaris tidak ada atau tidak terjadi dugaan untuk kekhawatiran penyisaan. Siapa yang menyisa susi? siapa yang menyisa sambuh? Siapa menyisa pece? Karena dari kita dari bulan Juli sampai proses penyisaan sama berjalan sebelum masuk persidangan itu kan setiap hari media massa. Gila saja kalau sampai ada penyisaan. Jadi kalau ada pencabutan BAP itu udah unik. artinya alasan pencabutan BAP itu apa? Jadi BAP satu bohong BAP dua bohong ya selalu juga bohong semua. Yang pasti ini baru permulaan ya Maria? Masih pemanasan. Kalau dicabut karena kebohongan ya sebenarnya dari yang pertama sampai yang terakhir udah karya benar. Sama kayak mengajukan pelindungan tapi untuk melindungi dari pers gitu ya. iya betul. Dan sisi lain juga begini. Ya memang pengadilan kita majelis hakim kita belum punya tradisi belum biasa pemeriksa justice vibrator yang dikenal di luar kuhab yaitu saksi makota. Saksi makota itu berbeda dengan justice vibrator. Kalau saksi makota dia adalah pelaku yang menjadi saksi buat terdakwa lainnya. Dua potensinya kemungkinannya. Dia memberatkan terdakwa itu atau meringankannya. Berbeda dengan justice vibrator. Justice vibrator ini komitmen untuk bicara benar. Komitmen untuk make up benar. Cukup komitmen? Cara psikologi sebagaimana? Sejauh ini Barada E menunjukkan komitmennya. Kami tentu tidak langsung dalam kesimpulan. Proses persidangan ini juga bagian dari monitoring kami untuk pada akhirnya kami menerbitkan tadi Pak Armada sudah disebut soal tutupan meningkatkan itu karena itu yang memproduksi dari awalnya LPSK. Jadi LPSK nanti berserah undang itu menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Hakim melalui Jaksa Pelut Umum untuk meminta agar terdakwa diringankan. Kita nantikan bersama Pak Edwin durasi kita sudah terbatas. Terima kasih banyak karena besok masih ada sidang. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali. Ya di studio catatan demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subarro Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wal nabina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala ali wa sahabi wa manta bi'ahu huda ila yomil kiyama para pemirsa catatan demokrasi dimana berada para pengacara penasihat hukum kita kemudian LFSK dan juga pakar hukum kita Alhamdulillah dari hari ke hari kita ngikuti persidangan tentang kasus FS dan juga korban Joshua hari ini barangkali kita melihat persidangan yang amat unik yang baru kali terjadi di Indonesia dikonfrontir seluruhnya para saksi dengan korban tentunya sekali lagi setiap kejahatan yang dilakukan dengan menyeret banyak orang pasti disitu ada tersendiri yang tersirat yakni pasti ada rencana namun ingat sejahat apapun orang melakukan kejahatan jangan coba-coba kejahatan itu ditutupi atau diselimuti dengan berbagai macam sandiwara yang beralibi Allah SWT dan Al-Qur memerintahkan kepada kita ya ayuh alladzina amanu kunu kawamina bilkis jadilah kamu menegakkan keadilan dengan benar di hadapan Allah karena keadilan ini adalah merupakan sumber dari segala macam bentuk kedamaian jika kita menantikan nanti keputusannya dari para hakim yang kita berharap dan berdoa mudah-mudahan hakim ini yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan bisa mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya tidak usah takut kepada apapun dan jangan gusar dengan segala keputusan yang nanti akan ditentukan harapan kita sebagai masyarakat yang setiap hari mendapatkan tontonan untuk pencerahan hukum tentunya semakin terkuat dari berbagai macam persidangan siapa yang menjadi pendusta dan siapa yang menegakkan kebenaran siapa yang menjadi korban dan siapa pulih yang dikorbankan ingat keadilan tidak pernah akan terkubur walaupun korban sudah dikubur keadilan tidak pernah akan terkubur walaupun ada korban yang telah terkubur dan jangan coba-coba menguburkan kebenaran kebenaran itu adalah pasti akan terungkap dan kejahatan itu pasti akan siang sehebat apapun orang menutupi kejahatan pasti akan tercium pula bau dan busuknya sampai kemanapun mudah-mudahan itulah pelajaran yang harus kita ambil jaga diri kita dengan baik marilah kita jadi manusia yang bisa menahan awal nafsu dan marilah kita berpikir ke depan bahwasannya di dunia ini pasti kita akan kembali kepada yang mahu kuasa dan Allah akan mengadili kita walaupun di alam dunia banyak pengadilan yang penuh dengan rekayasa di hadapan Tuhan tidak ada rekayasa hukum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Gaya Sumarno kemudian Bang Roni Bang Martin Lukas sudah hadir terima kasih juga Bang Aristo waktu ya Bang Edwin terima kasih Bang Erman terima kasih banyak kita akan tunggu bagaimana jalanan persidangan ke depan semoga berbagai fakta semakin terkuat saya Maria Segak dan saya Andromina Mercury selamat malam sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa